Roma 12 ad 2 sebetulnya mau mengatakan bahwa kita harus berubah, mentransformasi cara kita berpikir, berperilaku yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna sesuai dengan standar Allah, dan tidak berperilaku atau tidak mengikuti pola hidup, dan berkarakter seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia ini, atau zaman now, di mana zaman kita hidup. Manusia pasti berubah. Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari, semua mengalami perubahan. Karena di dalam matahari, di bawah matahari tentu ada rotasi kehidupan. Hari ini bisa berubah jadi pagi, siang, sore. Manusia lahir dari kecil, sampai dewasa, sampai akhirnya kembali ke usia tua. Pasti berubah. Semua yang ada di bumi ini, di bawah matahari ini pasti berubah. Cuma satu yang tidak pernah berubah. Apa Bapak Ibu? Tuh, perubahan itu sendiri. Tidak akan pernah berubah, karena berubah sudah pasti. Jadi karena perubahan itu pasti ada, makanya kita harus berubah. Perubahan menurut KBBI dikatakan adalah keadaan yang berubah. Berarti, peralihan dari keadaan yang sebelumnya kepada keadaan yang lain. Dan tentu yang berubah bukan cuma keadaan, tapi pola pikir, perilaku seseorang atau masyarakat atau kelompok masyarakat. Siapa yang harus berubah? Tentu kita. Siapa yang harus berubah? Tentu kita. Tentu umat kita. Tentu Tuhan. Mengapa harus berubah? Karena segala sesuatu berubah. Manusia harus berubah, karena keadaan berubah. Ketika kita masih kecil, kita biasa makan disuapin. Ketika kita sudah dewasa, mungkin kita yang menyebabkan anak-anak kita. Itu satu contoh kecil perubahan. Kapan kita harus berubah? Tentu setiap saat, setiap waktu, anytime. Apa yang harus diubah? Tentu cara pikir, pola pikir, kebiasaan, karakter ya. Dimana berubah? Tentu dimana kita berada. Dimanapun perubahan itu terjadi, kita pun harus berada. Jakarta aja mengalami perubahan, mengalami transformasi. Beberapa tahun yang lalu, di patung pancoran ini gak ada jembatan layang ya. Sekarang sudah ada. Yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita, pasti ada perubahan. Karena jika sebuah daerah berubah, kita pun harus berubah. Di zaman sekarang, bahkan ya, dari zaman dahulu, industri pun berubah. Dikatakan ada revolusi industri. Revolusi industri yang pertama, apa yang paling marah pada waktu itu adalah mekanization, water power, steam power. Dulu kalau orang mau ngambil air kan, mesti pergi ke sumur, jalan jauh. Tapi di revolusi industri yang pertama, mulai dipasang air kran, jadi ada kemudahan. Selanjutnya revolusi industri yang kedua, udah muncul kendaraan ya. Banyak sekali kendaraan yang diproduksi. Revolusi industri yang ketiga, kira-kira beberapa tahun yang lalu, muncul mungkin sekitar tahun awal, tahun 2000 atau sebelum tahun 2000, itu mulai muncul komputer. Computerize di mana-mana, walaupun komputer masih sederhana. Dan sekarang kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, namanya, 4. Di mana cyber, physical system, yang pasti kita ada di sekitar kita. Segala satu, kalau dulu kita mau beli, ya di zaman third, revolusi industri ketiga, kita cukup browsing, ya kan? Kita browsing cari tempat di mana yang terbaik, mungkin kita yang pergi atau kita pesan. Tapi di revolusi industri yang keempat, yang terjadi adalah apa? Barang-barang datang kepada kita. Kita tinggal buka, pesan, barangnya datang. Apa yang kita butuhkan, datang menghadapi kita. Datang menyamperin kita ke hadapan kita. Kita nggak perlu ada kesulitan. Di revolusi industri yang keempat, itu yang terjadi. Sehingga segala sesuatu mudah, ada kemudahan. Kalau dulu, mau naik taksi, kita nunggu di pinggir jalan. Sekarang, taksi yang samperin kita, ya kan? Itu perubahan yang terjadi. Perubahan yang harus kita hadapi. Ternyata dari zaman ke zaman, waktu ke waktu, semua berubah. Manusia berubah. Dari muda sampai tua. Jadi, ada kan beberapa orang yang ketuaan itu tidak perlu ditolak. Madak-madak, tolak tua. Nggak bisa. Mungkin sesaat bisa. Tapi, tetap berubah. Manusia akan berubah. Handphone pun berubah. Dulu pernah punya handphone yang besar. Saya dulu pernah punya itu masukin di kantong, nggak bisa. Jadi, kadang-kadang saya taruh pakai baju yang kantong yang besar, taruhnya di sini. Tapi, itu kayaknya sudah bangkas sekali, ya. Tapi, perubahan. Ternyata dari waktu ke waktu, handphone pun berubah. Dari besar sampai kecil lagi. Dari besar sampai kecil lagi. Dan sekarang besar lagi. Karena sudah ada tap, ya. iPad, tap, begitu ya. Semakin besar lagi. Tetapi, teknologinya juga semakin tinggi, gitu loh. Nah, bapak dan ibu. Ada yang datang bapak ibu, suami istri? Boleh? Saya lihat. Ibu? Ibu mana ibu? Ada ibunya? Coba ibu bilang sama bapak di sebelah. Pak, handphone aja berubah. Masa bapak nggak berubah sih? Coba bilang. Ayo. Satu, dua, tiga. Ada ibu-ibu kan di sini, ya? Banyak. Banyak, ya. Bilang dong. Pak, handphone aja berubah. Masa bapak nggak berubah? Udah. Bapak jawab. Sekarang giliran sama bapak. Bapak jawab. Ah. Mama aja nggak berubah kok. Sudah saya berubah. Haleluya. Ya. Apapun berubah. Jadi kalau kita tidak mengantisipasi dan tidak berubah, orang dunia aja akan ketinggalan zaman. Akan ketinggalan teknologi bahkan untuk bersaing sekalipun zaman sekarang. Anak-anak. Ada sementara, ada beberapa pandangan memang. Sekarang kan banyak sekali anak-anak semua pengen jajet ya. Pengen jajet. Tapi jadi serba salah. Boleh nggak sih anak-anak bawa jajet? Atau tidak boleh? Kalau nggak boleh, semua gampang sekali diakses di situ. Nggak ada batasan. Begitu masuk internet, apa aja bisa dilihat. Ya kan? Tetapi kalau nggak pegang jajet atau nggak pegang sesuatu yang berhubungan dengan internet. Orang lain sekarang untuk kerja aja harus paham teknologi. Ya kan? Untuk kerja harus paham teknologi. Segala perkembangan semuanya bisa kita cari. Bisa tanya sama om Google. Saya sendiri banyak belajar pun saya cari dari situ. Kadang apa? Karena percepatan waktu. Satu. Terus kedua. Waktu untuk mencari buku-buku. Kadang-kadang sempat. Saya cari pun lewat internet. Kadang saya pakai e-book. Karena apa? Untuk bersaing. Mau nggak mau kita harus bersaing. Harus berkompetisi. Akhirnya kita harus berusaha mengupdate diri sendiri. Karena suka berubah. Handphone aja berubah. Ya kan? Masa kita nggak berubah? Sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan masuk teknologi 5.0. Kalau 4.0 aja kita belum paham. Belum bisa menget. Belum bisa menyesuaikan diri. Sementara tetangga kita. Kalau saya lihat di sekolah-sekolah mereka dilengkapi pak. Mereka dilengkapi dengan komputer lengkap. Di tempat mereka belajar. Kalau kita kan asrama ya. Mereka punya tempat. Mereka dilengkapi komputer. Terus teknologinya maju. Oleh karena itu mereka bisa rekrut orang lewat internet. Maksudnya kita kenapa kita nggak bisa menggunakan teknologi juga sama seperti mereka untuk hal yang baik. Oke saya lanjut dulu ya. Sebentar lagi ya. Era teknologi 5.0. Manusia kalau tidak bisa berkompetisi akan digantikan oleh robot. Robot akan mengambil alih tempat kita. Segala sesuatu pakai robot di Jepang sekarang udah terjadi. Di Jepang dia bikin robot wanita cantik. Untuk meladeni bawa apa? Kopi, bikinin segala macam semuanya. Di Jepang udah terjadi. Sebentar lagi teman sekerja kita, teman apa semuanya robot. Bisa jadi cuma kita sendiri di satu ruangan gitu ya Bapak Ibu. Ini mungkin kelihatannya wanita panco sama robot. Tapi ini menggambarkan apa? Kita harus bersaing mati-matian sama robot. Siapa yang paling kuat? Robot atau kita? Robot udah ditanam seluruh teknologi. Dia bisa kerjain semua, dia nggak punya kelelahan. Dia nggak lelah, bisa kerja 24 jam. Manusia nggak. Cuma satu yang robot nggak punya. Apa Bapak Ibu? Robot tidak punya hati, tidak punya pertimbangan rasa. Bisa disuruh kerja apa saja. Tapi untuk hal-hal sosial, hal-hal yang penting, robot tidak bisa lakukan. Apa kata firman Tuhan mengenai perubahan? Roma 12, ad 2. Kita boleh baca sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di beberapa terjemahan mereka, di beberapa terjemahan mereka menuliskannya dengan maknanya yang seperti ini, misalnya ISV. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi teruslah ditransformasikan oleh pembaharuan pikiran Anda, sehingga Anda dapat mengerti atau memilih apa kehendak Allah, apa yang pantas menyenangkan dan sempurna. Nah, beberapa terjemahan lain memiliki makna hampir sama seperti yang saya bajakan barusan. Dikatakan perubahan itu transformasi. Katakan menjadi serupa ini, dari kata-kata aslinya memiliki makna bertindak, berlaku dengan pola yang sama, artinya menyesuaikan dengan pikiran dan karakter seseorang. Nah, dalam hal ini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berarti berusaha menyesuaikan diri, jangan menjadi sama dengan dunia ini. Pola perilaku yang terjadi di dunia ini, dunia yang mana tentu, dunia zaman now, zaman kita, zaman sekarang. Orang-orang yang zaman sekarang ketika mendengar firman ini, Allah sendiri mengatakan, jangan ikutin cara mereka. Kelihatannya bagus. Ini beneran, ini seseorang yang bisa berubah. Transformasi wajahnya jadi seperti ini. Ini tren yang terjadi di zaman sekarang. Enggak ada salahnya orang menjadi cantik. Tapi dia bisa berubah seperti ini. Seseorang bisa berubah wujud. Ini terjadi beneran. Ketika dia sering dibully sama orang, dikatain segala macam, beberapa waktu dia menghilang dan dia benar jadi seperti ini. Ini kejadian. Enggak ada yang salah dengan itu. Semua orang ingin cantik, ganteng. Kalau pria kan berusaha, ototnya jadi apa. Enggak ada yang salah. Tapi apa itu kehenak Tuhan? Apa itu sesuai? Apakah memang itu yang Tuhan mau? Kita jadi sama. Trendingnya. Ini gambar yang saya ambil, walaupun perubahan itu banyak. Tetapi ini yang terjadi di dunia. Kelihatannya baik, bagus. Semua yang kelihatannya baik dan bagus, apa itu benar? Selanjutnya kata kedua itu, berubahlah. Berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Berubahlah ini menggunakan kata metamorfo. Metamorfosa. Kita sering dengar ya. Metamorfosa seperti kupu-kupu. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Tentu prosesnya setengah mati. Sakitnya minta ampun ya. Untuk berubah jadi kupu-kupu. Tapi itu perkataan yang diucapkan oleh firman Tuhan sendiri dikatakan. Ini bentuk kata kerja perintah. Berubahlah kamu. Berubahnya itu metamorfosa. Kata metamorfosa ini sama persis muncul di Matius 17 ayat 2. Ketika Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Di gunung. Saya bacakan ya Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa. Di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi kata ini sama. Menggunakan kata yang sama. Metamorfo juga. Yaitu transfigurasi Kristus. Berarti yang diinginkan, yang dikehendaki oleh kata ini adalah perubahan kita memiliki sehingga kita memiliki wajah. Wajahnya Tuhan Yesus. Wajah Kristus. Karena penggunaan kata yang sama pasti memiliki makna yang tujuannya serupa. Pembaharuan di sini memiliki mana? Renovasi. Renovasi total ya. Berubah jadi berubah total. Kalau gedung dibangun dari bentuk tertentu yang sederhana. Renovasi total berarti semua mungkin kerangkanya masih sama ya. Tapi catnya dirubah ada beberapa perombakan gitu kan. Diperluas dan segala macam. Akan berubah wujud. Sudah pasti. Jadi itu yang dimaksud. Renovasi total. Dan di sini yang direnovasi total itu adalah kita. Manusia. Renovasi total. Nah, budi ini budi. Perubahan budi berubah budinya. Budi ini bicara tentang intelektual, pikiran, perasaan. Sementara pikiran di sini adalah kapasitas untuk memahami kebenaran spiritual. Kemampuan untuk mengenali kebaikan. Berarti yang dimaksud dengan pembaharuan di sini adalah pembaharuan pikiran. Program ulang pikiran. Kalau ada sebuah program tertentu yang akhirnya ada kita tanam ke dalam misalnya komputer kita. Dan ternyata terjadi error. Error virus masuk terus. Mau gak mau programnya harus diulang. Sama dengan manusia kita kehidupannya menjadi error, berubah. Harus ada perubahan pikiran. Programnya diulang saya mengatakannya seperti itu. Program ulang pikiran. Di situ ada kata stale berarti dirubah dengan apa. Oh deh, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya ini, saya secara harafiah saya mau mengatakan. Roma 12 ad 2 sebetulnya mau mengatakan bahwa kita harus berubah. Mentransformasi cara kita berpikir. Berperilaku yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan sempurna sesuai dengan standar Allah. Dan tidak berperilaku atau tidak mengikuti pola hidup. Dan berkarakter seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Atau zaman now, di mana zaman kita hidup. Terima kasih telah menonton!